Bersik Kediri Dikri Yusron Bersik Kialendo Assel Namun tidak bisa menghindarkan Kediri dari kekalahan Menghadapi Bayangkara Sakit Edo akan memulai lagah Dari posisi utama Berdampingan dengan Adi Eko Jayanto Dan Krishna Bayu Oto Juga menjadi satu pemain yang Tentunya dipercaya Sejak awal lagah oleh Sang pelatih Inilah pelatih Joko Susilo Keadaan yang Tidak mengenakan bagi dirinya Berupaya tentunya Untuk mengeluarkan persik dari Zona persaingan tapan bawah Dan ini adalah Squad Asuhan Dejan Antonic Superlang Jawa PSS Mario Maslac dan Asrak Gufron Diharapkan bisa menjadi Fondasi bagi squad ini Untuk meraih hasil positif Kim Kurniawan Aaron Evans Oleh Macan Putih Untuk mengarungi Persaingan di match week ke-6 Kick off Bola pertama sudah berlangsung Dari Stadion Sijalak Harupat Paksa ke diri Dengan jersi utama mereka Ungu-ungu-ungu Baru saja melakukan Sebuah pelagaran Sedangkan PSS Dengan jersi tandang Putih-hijau-putih Saya berikan kepada Risda Prahala Benta Ada Danisa Putra Sakitedo Ada gangguan Yang menjatuhkan Adi Eko Jayanto Anthony Nugroho Sakitedo Cukup cantik Passing game Yang coba digalakkan Oleh Macan Putih Yusuf Ezezare Handball tadi Ya sundulan dari Bagus Dirwanto Yang mengenai bagian tangan Yusuf Ezezare Eduardo Jose Parposa Atau Juninho Samsul Arifin Upan yang Sempat membuat repot Penjaga gawang Dikri Yusron Tadi yang Seolah Hilang fokus Dari Persik Kediri Tendangan sudut berikutnya Akan menjadi Kembali Satu Upaya Dari PSS Untuk Membongkar pertahanan Kediri Dapat ditinju oleh Dikri Yusron Juninho Miss kick dari Saki Tedo Bola dikuasai oleh Nemanja Koyic Kim Jeffrey Kurniawan Dan oleh Kim Jeffrey Kurniawan Dari set piece kali ini Danisa Putra Mas Laj tadi Dengan baik Mengantisipasi Saki Tedo Lagi Satu peluang Didapat oleh Persik Diri Dibahu Dejan Antonic Harus ada reaksi Dari anak asuhnya Kim Jeffrey Kurniawan Andri Ibo Hampir Melakukan Satu Gol bunuh diri Lepotkan Dikri Yusron Ini umpan berbahaya Dari Kim Jeffrey Coba dimentahkan oleh Ibo Namun Justru Dari Juninho Tendangan sudut Berbahaya tadi Ada Oka John Peluang berikutnya Jeffrey Kurniawan Peluang bagi Juninho Umpannya cukup Menjanjikan Jeffrey Kurniawan Hendayan berbahaya Yang dilepaskan oleh Juninho Anda yang lebih tenang Tentunya bisa Menekuk terlebih dahulu Oka John Sebelum dia Umpan panjang Dari Oka John Tentunya mudah Bagi Ega Rizky Tengah yang ulang Upaya penyelamatan Yang Gitu tadi Dipenagakan oleh Ega Rizky Tendangan bebas Juninho Mario Maslach Yang bergerak tadi Mencoba menyambut Umpan Gagal Dan Demikianlah Akhir Dari pertandingan Babak pertama 0-0 Adalah skor halftime Di Jalak Harupat Kami akan Kembali Untuk Anda Sesaat lagi Sudah dihadapi oleh Nemania Koyic Wasid Mansur Sesaat lagi Akan menimbulkan Pluit tanda Di bulannya Pertandingan Babak kedua Masih Tanpa goal Masih Seperti Babak Pembuka Bermula Kedua tim Berambisi Untuk mencetak Goal pertama Di pertandingan Kali ini Jai-Jai Set piece Jeffrey Kurniawan Koyic Dan Aaron Evans Bola mati Jeffrey Kurniawan Flick on Koyic Coba dilanjutkan oleh Evans tadi Memilih untuk Memberikan satu umpan Padahal di posisi yang tepat Untuk menembak tadi Bagus Nirwato Sepakan Oleh Dikri Yusron Upaya Khas Yang dilepaskan Oleh Sebab Bukan sebuah pelanggaran Tadi Danisa Putra Mengambil inisiatif Untuk Menarik pelatuk Upaya Sepakan jarak jauh Tadi melambung tinggi Mendapatkan set up Dari rekannya Nemanja Nemanja Koyic Juninho beradu dengan Adi Eko Jayanto Dan nebaknya kartu kuning Akan Dilayangkan oleh Wasit Mansur Kepada Adi Eko Jayanto Kita ulang kontak yang terjadi antara Juninho dengan kembali Antoni Nugroho Dengan gaya wing playnya melewati Samsul Arifin Peluang kali ini bagi Persik Oh gagal digampai tinggal Masih ada Dani Saputra Menuju target gawang Ega Rizky Cukup terbebas Namun di saat terakhir ada kawalan Dari Bagus Nirwanto Irfan Jaya Oh play on Tidak ada pelanggaran Umpan dari Koic Arshad Yusgiantoro Siapa akan datar dari Arshad Yusgiantoro Coba beradu tadi Juninho dengan Jai-Jai Saki Tedo Bola terkena memang Namun follow through dari pemain asing Bagi Dejan Antonic Dia sudah Bergerak masuk Melirik gawang Yusuf Ezezari Deflected tadi Oh gagal Ezezari melakukan satu action positif Ini berujung peluang Masyado tinggal On target Tinggal Namun Ega Rizky Menunjukkan Tentunya Baik itu PSS maupun persekir diri Sangat berambisi untuk bisa Hasil imbang Sama sekali tidak menolong Kedua tim yang berlaga Terlalu jauh Kontrol dari Fitra Ridwan Oh Pelanggaran Menjatuhkan tingga Dan ini Pulih dari sebuah cedera Wow Challenge yang mengejutkan Dari Fitra Adieko Jayanto Terus berupaya Jai-Jai Bola keluar tadi Lemparan ke dalam Untuk Macan Putih Dan oh Ada satu friksi Okvian Coba Tentunya ditenangkan oleh rekan-rekannya Jai-Jai Sama sekali tidak puas Dengan Satu challenge Yang dilepaskan tadi Oleh Okvian Chaniago Wasid Mansur Memanggil Dua pemain Coba ditenangkan Dan Kartu kuning Dilayangkan Reaksi Mungkin sedikit frustrasi Juga dari Ibrahim Sanjaya Sudah Tampil Sebaik mungkin Sepanjang laga Poin satu Menjadi poin tiga Namun tidak dengan Seperti ini Dan Pertandingan Akhirnya Berakhir sudah Dengan skor Imbang Tanpa goal Trend negatif Dua tim yang berlagak Terus berlanjut Mereka tidak bisa Mengakhiri Pertandingan dengan kemenangan Satu poin Harus dibagi Di antara Dua tim yang berlagak Dan ini Terus membuat mereka Masih bersaing Di papan bawah Kelasmen Berlangsung kelasmen BRI Liga 1 Tanpa goal Di jarak harupat Antara Persi Kediri Menghadapi PSS Terima kasih Atas atensi anda Adiani Undur diri Berlangsung kelasen Berlangsung kelasen